Pemirsa yang Budiman, pemirsa pada hari ini tanggal 8 Oktober 2016 di Hongkong menunjukkan jam 9.24 malam. Saya melihat memantau keadaan di Indonesia khususnya di Jakarta. Berita yang paling menggemparkan saat-saat ini adalah Bapak Gubernur Ahok yang dinilai menghina surat-surat suci, buku suci, ayat suci Al-Quran surat Al-Ma'idah 51 kalau tidak salah. Nah, saya tidak akan membela siapapun, saya harus berdiri di tengah, apalagi siapa saya kok berani-berani membela sana-sini. Saya cuma rakyat kecil. Dan mungkin perkataan saya juga menurut Anda tidak ada bobotnya, ya tidak apa-apa. Tapi saya terlalu yakin bahwa Pak Ahok itu tidak ada di hatinya dan terkeluar melalui perkataannya yang bermaksud menghinakan ayat suci, menghinaan ayat suci surat Al-Ma'idah 51 kalau tidak salah. Saya menonton videonya itu berkali-kali. Yang dimaksud Pak Ahok sebenarnya ada pihak-pihak dari lawan-lawan politik atau tidak bisa dipungkiri ya. Ada juga orang kan yang menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan Ahok. Saya tidak perlu membela Ahok karena saya juga tidak dikasih duit sama Ahok. Tapi kan saya berusaha untuk bagaimana ya, kalau boleh ya kenapa tidak ada keinginan untuk melihat sisi baiknya Ahok. Ahok itu yang jelas, maaf saya tidak boleh salah ngomong. Saya lihat sekali, banyak sekali teman-teman Ahok itu justru orang-orang muslim. Dan yang mendukung Ahok justru orang-orang muslim. Jadi bagaimana mungkin Ahok akan menghina buku pegangan orang muslim? Tidak mungkin. Saya sejak kecil istri itu justru lebih dekat. Ya terus terang saja, saya sangat dekat dengan orang-orang Islam. Sangat dekat sekali dan tentunya dengan orang-orang Islam yang jujur, yang benar-benar menghormati juga kepercayaan iman agama saya sebagai seorang Kristen. Waktu saya kerja di Bank BCA, saya punya teman orang Sunda. Dia taat beribadah, dia sangat soleh, istrinya sangat solehah, saya tidak bisa sebutkan namanya. Kami punya hubungan layaknya keluarga, dalam arti suaminya sangat baik dengan saya, sangat dekat dengan saya. Dia dari Bandung, saya tidak bisa sebutkan lebih rinci. Jadi saya sejak kecil itu dekat dengan orang Islam. Tentu sekali lagi dengan orang Islam yang menghormati perbedaan. Kalau ada orang Islam misalnya yang tidak bisa menerima orang kafir seperti saya, Saya orang kafir ya, yang menurut Anda mungkin yang nonton, saya adalah orang yang menuhankan manusia. Ya kalau ada orang seperti itu, susah untuk mau dekat dengan saya. Tapi saya tetap mau dekat dengan siapapun. Bahkan di dalam Injil memang mengajarkan, kasih halilah orang yang memusuhi kamu. Jadi ya saya harus menerapkan itu. Jadi pemirsa, saya yakin sekali tidak mungkinlah Ahok itu mau menghina dengan mengatakan dibodohi oleh ayat suci surat Al-Ma'idah 51. Ahok itu tidak bermaksud seperti itu, saya yakin. Dan kita melihat saja perkembangan di Jakarta, tidak hanya kesejahteraan rakyat, tetapi juga tempat-tempat ibadah, masjid. Walaupun dibongkar itu kan bukan dibongkar, dibukar untuk dijadikan lebih baik, lebih indah. Jadi bagaimana mungkin Ahok mau menghina lah kalau justru teman-temannya saja yang dekat itu orang-orang yang taat beribadah sebagai orang Muslim, orang Islam. Saya melihat bagaimana di Youtube ya, Pak Ustadz yang paling saya sukai, saya nonton itu Pak Ustadz A'ajim. Kalau boleh jujur ya, saya paling suka A'ajim. Ada banyak Ustadz-Ustadz, tapi saya paling suka Pak Ustadz A'ajim, suka sebagai orang Kristen. Ya, saya berharap Pak A'ajim bisa menelaah lebih dalam lagi. Saya yakin Pak Ahok tidak bermaksud menghinakan buku pegangan orang Islam. Juga saya melihat baru saja Felix Siaw, juga Pak Ustadz Felix Siaw ya, juga menilai sedemikian bahwa Pak Ahok itu menghina. Ini kan sudah mendekati pemilihan gubernur, jadi tentu ada pihak-pihak yang berusaha untuk menjatuhkan Ahok supaya tidak terpilih lagi. Saya berdoa agar Tuhan memunculkan banyak lagi para pemimpin-pemimpin agama Islam yang mau merangkul orang-orang kafir. Kalau memang Ahok itu orang kafir, orang tersesat, dan Anda-Anda yang nonton ini tahu bahwa orang-orang kafir itu tersesat, lebih baik dijadikan teman. Bukan dihina, bukan digoblokin, bukan dicacimaki, dijadikan teman, diberitakan kebenaran, beritakan keselamatan, kalau menurut Anda yang paling selamat adalah apa yang Anda pegang. Itu menurut saya. Saya juga seperti itu, saya ini sejak kuliah itu aktif. Aktif untuk merangkul, tentunya merangkul orang yang agama apa saja. Agama Islam, agama Hindu, agama Bunda, apa saja yang sudah tidak beribadah lagi, yang hidupnya rusak. Saya rangkul, bukan saya jauhi, orang lesbian, orang homoseks, orang narkoba, orang itu orang-orang seperti itu yang perlu kita deketin. Dan apa, coba, ya saya minta maaf, ini yang nonton video saya, ini orang-orang cerdas, orang-orang cendekiawan, orang mungkin pejabat tinggi, bisa saja. Sedangkan saya hanya rakyat kecil sementara ini. Yang butuh diobati itu kan orang sakit. Nah, kalau orang-orang kafir itu menurut Anda, kafir itu sesat, ya jadikanlah kami sebagai orang sakit menurut Anda. Dirangkul, diobati. Nah, yang perlu tabib itu kan orang sakit. Yang perlu dokter itu kan orang sakit. Nah, kalau orang sehat kan tidak perlu. Nah, karena itu, ya diobati orang sakit. Bukannya terus kemudian orang sakit diabaikan, dijauhi, tidak diurus. Nanti orang sakit itu ya akan terpengkelai. Sekali lagi, orang sakit yang perlu tabib atau dokter. Orang sehat tidak perlu. Jadi, kalau menurut Anda, orang-orang kafir di seluruh dunia ini, orang-orang Kristen, adalah orang-orang yang tersesat, dan Anda adalah ada yang di dalam jalan yang lurus, ya lebih baik menurut saya bukan terus digoblokin. Bukan terus, apa namanya, dijauhi. Mari kita bersahabat, mari kita saling merangkul, saling berjalan bersama-sama. Sekali lagi, saya jujur, sejak kecil teman-teman saya itu, orang-orang Islam, sangat dekat. Sangat dekat. Tuhan tahu, ya, saya di Jakarta itu kos juga di tempat Pak Haji. Nah, Pak Dek, Budek, Bu Lek, Pak Lek, saya, ya orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang tekun beribadah, ya kami hidup rukun. Di rumahku itu, kalau mau beribadah, ya beribadah. Solat boleh. Aku senang, Bapak, Ibu, pendengar, pemirsa. Loh, kalau yang penting, semua kan ingin masuk surga. Orang Islam ingin masuk surga. Orang Kristen ingin masuk surga. Gitu aja kok jadi ribut. Walah, hanya karena beda keyakinan, kalau Kristen percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, orang Islam nggak percaya sama sekali, ya sudah, nggak bisa dipaksakan. Masing-masing. Nah, Tuhan sendiri kan nggak pernah memaksa orang. Anda mau jadi orang baik atau Anda mau jadi orang jahat, Tuhan nggak pernah memaksakan. Walaupun tetap nanti tiap-tiap orang harus mempertanggunggang jawabnya di hadapan Tuhan pada waktu penghakiman. Dan Tuhan itu tidak perlu dibela. Menurut saya, sekali lagi menurut saya, Tuhan itu kan maha kuasa, tapi dia tidak suka memaksa. Dan Tuhan itu maha perkasa, maha kuasa, tidak perlu dibela loh. Tuhan maha kuasa kok dibela. Ini menurut saya, kalau menurut Anda berbeda, sekali lagi minta maaf. Kembali ke Pak Ahok, pemirsa yang budiman, pemirsa yang berbahagia. Saya berharap, saya berdoa agar ini di Jakarta, Indonesia bisa kembali dingin. Sekali lagi, saya yakin sih tidak mungkin ya. Berani banget sih orang minoritas, agama minoritas, berani-beraninya menghina buku pegangan suci, agama minoritas, agama minoritas, nggak mungkin lah. Sebodoh-bodohnya orang, saya kira tidak mungkin. Saya tidak paling pinter, dan saya tidak sopinter. Saya masih belajar dan berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi, saya kira itu, Bapak Ibu. Akhirul kata, dari Budistiawan, salam dari Kota Internasional Hongkong, mohon maaf, lahir dan batin, kalau ada kata-kata yang salah. Mari kita hidup berdampingan, berdamai, dan dalam kerukunan, pasti Indonesia akan jaya. Indonesia, tanah air beta, pusaka abad dinan jaya. Indonesia, sejak dulu kalah, selalu di, puja-puja bangsa. disana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Sampai akhir, saya lupa minta maaf, sebesar-besar. selalu dipuja-puja bangsa. Mohon maaf, pemisar saya lupa lagunya. Tapi intinya seperti itu. Bahwa Indonesia, dipuja-puja oleh bangsa-bangsa, terkenal dengan kebinekaannya, unity in diversity, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Jangan sampai perbedaan, dipakai sebagai alat, pemicu, perpecahan, apalagi kedengkian, apalagi kebencian. Surga, bisa dicapai, bukan dengan kebencian, bukan dengan iri hati, tapi dengan kedamaian di hati, kesucian di hati. Sekali lagi, saya tidak segera menggurui Anda. Saya bukan guru, saya bukan pendeta, enggak tahu nanti, saya bukan ustad, enggak tahu kapan nanti, saya tidak tahu di hari kemudian, siapa saya saat ini. Saya masih kuliah sebagai mahasiswa di Hong Kong ini, dan sambil bekerja. Saya punya satu istri, istri saya paling cantik, tercantik di seluruh dunia ini, dan saya punya dua anak dari kota internasional Hong Kong. Sekali lagi, saya berdoa Anda sukses di bidang ekonomi, Anda sukses di bidang kesehatan, Anda sukses di bidang karir. Sampai berjumpa dengan video-video yang lain, pemirsa. Tonton, bagi Anda yang beragama Islam, mari tingkatkan keimanan Anda, iman, takwa, terampil. Bagi Anda yang beragama Kristen, jangan lupa nonton video saya di playlist YouTube saya, yaitu kumpulan doa. God bless you. Tuhan memberkati Anda, apapun agama Anda. Amen. 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 orang-orang-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long-long- Gig 2-5-1-0-1.